Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi oke ya ini ya kiriman noplo kotokannya ya speaker apa ini cambrick soundwork 4 point surround fps 2000 digital nah ini rusaknya seperti ini ya ini kalau saya hidupkan gitu ya ini kalau saya play musiknya play musik sebentar oke ini suaranya ngeber gitu ya berkberkberkberk gitu ya untuk bassnya ya nah ini ya seperti itu ya kalau seperti ini ini jelas fix karena faktor boxnya ya kalau kita lihat sudah seperti ini dan dia ngeber karena boxnya ini plastik kurang rapat atau mungkin kita nanti kasih peredam ya atau kasih ya peredam atau nanti kita lihat konstruksinya dulu ya seperti itu nah ini kalau saya tahan gitu ya nggak ngeber ya karena boxnya plastik ya atau kurang rapat bisa juga ya nanti kita lihat konstruksi dalamnya ini seperti ini ngeber gitu ya ini kalau saya tahan gini ya tuh nggak mendingan ya ngebernya nggak mendingan daripada saya lepas ini ya saya lepas ini jelas itu ngeberknya karena body nah ini saya tahan gini nah aman ya awas-awas nggak apa-apa nanti kalau cariin disini ngomong awas diseberangin ntar ya ada anak tetangga masih kecil main-main kesini oke ini yang pertama ya yang kedua ini ya jadi ini 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 kalau saya posisi prone posisi prone gitu ya ini baru saya pasang nih ya ini dulu speaker-nya ini speaker-nya ini dulu nih sini saya pasang ya saya matikan dulu aja ini bagian bagian front nah ini ya ini saya hidupkan ya nah ini ya ini yang sebelah itu nggak bunyi ya ini asa goyang nah ini nanti kalau ada getaran dia ya kayak mati gitu ya jadi katanya suaranya kecil-kecil sendiri gitu ya tapi ketika saya perhatikan itu jadi mungkin karena faktor getaran gitu ya nah saya goyang itu dia kadang mati gitu ya nah mati satu ya nah goyang lagi terutama yang sebelah sini ya nah tapi kalau bagian yang bawah ini kan ada frontier ya sendiri-sendiri ya inputnya ya nggak jadi satu ya ya saya pasang sini itu aman ada masalah suaranya ada seperti kecil besar sendiri ya itu mungkin karena faktor patrian bisa ya mari kita lihat bagian dalamnya seperti apa nah ini ini aman ya yang bagian front aja yang bermasalah seperti itu ya oke kita buka dulu kita lihat bagian dalamnya seperti apa ya ini kontrolnya seperti ini ini juga saya juga belum pernah bongkar speakernya ini kita buka kita lihat dulu konstruksinya ya bagian dalam ngeber-ngeber ya bergerak kita lihat nah ini kalau memang kita kasih lem gitu ya kita kasih lem khusus wala cuma seperti ini ya ya pantas aja ya kalau kita lihat disini ya nah ini speakernya wuh kecil ya kabelnya ini justru yang kecil nih ini kecil ya seperti ini cuma yang bukan jadi masa bukan itu ya ini ya ini ya speakernya kemungkinan juga pernah diganti kemungkinan ya cuma saya sendiri belum pernah bongkar speaker mode seperti ini ini karena seperti ini ya sampingnya nah ini dia langsung ke sini nah ini mungkin kita harus kasih peredam gitu ya kasih peredam plus nanti ya kita sampingnya ini mungkin kita kasih double tape atau apa biar ini nggak ke sini ya ke bodinya sini biar rapet juga tapi yang jelas harus ada peredam disini ya atau mungkin kita cari apa ya harus ada peredam entah saya masih punya atau enggak ya masih punya atau tidak nah ini sekarang saya akan bongkar yang ini ini bongkarnya gimana nih ya untuk bagian mesinnya ya saya tutupnya sini karena untuk ini apa namanya dia kocak-kocak gitu ya untuk inputnya ya ini kita harus tambah peredam fix ya peredam jadi sayang itu udah ditutup ya udah ditutup coba nanti saya carikan ya mudah-mudahan punya sisa-sisa atau ya kecil-kecil gitu ya untuk kita pasang coba nanti saya buka dulu kita berubah mitten gue ini gak dua 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 selamat menikmati selamat menikmati oke ya wah kondisinya dalamnya kotor banget ya harus bersihkan dulu nanti tema pasnya kita ganti aja yang baru biar menempel banget ini ya agak susah ini ya posisinya ya pada kita butuh ini ini berkaitan dengan ini dengan atas 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 ini wow ini kondisinya seperti ini coba kita resolder dulu bisa juga karena disini kendor ya karena kuncangan dia terkadang putus gitu ya suaranya suaranya kecil ini ya karena yang satu gak dingin itu ya disini karena yang lainnya saya cek normal ya saya cek itu untuk IC-IC nya powernya patrian yang ada disini itu normal ya ada yang mencurigakan tidak ada yang pecah-pecah kecuali ya ya disini yang berhubungan dengan ini ini sama cek kalau masih sama ya tentunya nanti kita ganti dengan yang baru nanti kita lulusnya seperti ini ini kita gaman yang ini malah ini kita resolder yang susah cuma itu ya posisinya nanti yang atas juga susah nah itu posisinya ya yang susah cuma ini nanti untuk peredamnya ya peredamnya saya coba carikan dulu kalau gak punya ya harus saya belikan tetap harus kasih peredam itu fix karena ternyata gak ada sekat dia langsung jadi langsung maksudnya itu apa dari apa namanya dari speker langsung ke kotaknya ini ya ke plastiknya ini nah ini ya pasti pasti dia akan ngeber gitu ya kalau kena kuncangan gitu ya pasti akan ngeber gitu peredamnya mungkin ya nanti kita belikan glass wool itu atau ya sejenisnya lah ya glass wool ya saya rasa kurang ya itu seperti apa ya karpet karpet tebal itu ya apa namanya apa itu kita kasihkan di belakangnya jadi biar dia gak terlalu ngeber banget paling tidak meminimalisir ya meminimalisir mengurangi ini ini kok gatuk semua ngebar ini emang gatuk atau gimana ini gatuk semua ya oh iya memang gitu ya caranya jadi satu oke saya lihat dulu ya kok nyambung saya solder nyambung semua oke saya cek dulu ya kita kerap dulu oke yang itu nyambung yang ini enggak ini nyambung tidak oke satu nyambung satu enggak satu nyambung satu tidak ini satu nyambung satu tidak tapi yang ini juga enggak nah besok dia tuh kemungkinan cuma itu ya rusaknya enggak ada yang lainnya karena untuk suara normal sip ya cuma ya ini yang susah bagian sini ini enggak bisa untuk ngepas ini ini harus ngepas ini ngepas ini ngepas itu ya sangat rempong posisinya ini agak susah saya akan coba resolder lewat sini cuma ya posisinya ini agak susah ya oke ini saya skip dulu aja ya kalau sambil ngerekam agak susah posisinya posisinya yang susah ini yang pas disini itu ini tutupan ini ya enggak bisa juga ya sini oke ya saya akan resolder dulu oke ya ini sudah oke ini sudah masalah sudah sih cuma ini ada beberapa masalah ini kesini dulu yang yang ini potensiunya ternyata ya pemiliknya suka bilang besar kecil sendiri gitu ya nah ini masa di potensiunya ya seperti ini kalau saya besarkan nah ya posisi kecil dia besar banget nah ini saya ketikan ya kalau buka segini enggak masalah kalau pas segini kadang posisi segini besar banget ya seperti itu jadi intinya potensiunya bermasalah itu ya jadi nanti kadang-kadang gede sendiri ya untuk front rear jadi ada dua jadi potensiunya bermasalah yang jadi masalah sekarang adalah tentunya nyari potensi yang sama persis seperti ini susah jadi ini ada dua seperti ini jadi seperti satu untuk balansnya jadi satunya itu untuk seperti kita front rear untuk front ke kanak apa speaker front atau rear gitu ya lebih cenderung ke front atau rear atau dimatikan gitu ya atau ya sama untuk ngatur front rear volume yang tengah ini untuk volume yang jadi masa yang tidak ada yang mudah seperti ini susah nyarinya kalau ada susah kalau ada yang mahal kalau ada saya juga sudah cari susah paling yang ada biasa potensi biasa seperti ini cuma ada ceklik ini untuk on-off paling itu solusinya karena ini sudah bermasalah saya buka kecil saja dia banter banget terkadang seperti besar kecil sendiri seperti itu solusinya itu atau solusi lainnya adalah kita coba ganti karbonnya cuma agak susah juga saya juga belum pernah bongkar yang model seperti ini paling yang model biasa itu nanti kendalanya di situ kalau ini dibongkar seperti itu itu yang pertama yang kedua ini PR selanjutnya ini saya juga sudah bilang di awal bahwa ini speakernya sepertinya bukan asli bawaannya ternyata memang bukan ya setelah saya lepas dan disini ini yang menyebabkan suara barber-barber ya basnya selain di bodinya ya bodi speakernya yang seperti itu ini plastik juga ini harus kasih peredam biar lebih kedap gitu ternyata disini jadi basnya enggak bulet ini atau biasanya disebut adalah bat nyamuknya ya kropos seperti ini saya sudah konfirmasi ke pemiliknya itu mau diganti baru aja dicarikan gitu ya nanti dikirim kesini ya enggak masalah ya nanti speaker ganti yang baru nanti kita lihat setelah ganti baru ini ditutup kalau masih sedikit ngeber kita tambah peredam ya glass wool kita kasih 30 seperti itu nah cuma yang jadi masalah tinggal ini ya ini saya akan coba dulu ya dalam hatian saya akan coba karena ini ya jadi jadi ini itu dalamnya itu ada IC untuk kontrol volumenya ya untuk kontrol ininya itu ada IC-nya ya IC kontrol volumenya itu serinya sebentar ya untuk ini kemarin kan saya fokus ini karena saya goyang-goyang ternyata apa namanya gok-gok-gok kadang-kadang mati setelah hidup normal gitu ya ini saya putar ternyata ya kadang volumenya besar kecil sendiri seperti itu ya seperti itu ini ada IC-nya IC kontrol volumenya ini serinya ini elektronik volume dan balance untuk balance-nya ini ya jadi balance-nya itu difungsikan untuk front-rearnya nah ini ada IC-nya serinya ini M 51 132 LP tapi IC-nya tidak ada masalah saya kira IC-nya karena seperti besar kecil sendiri ternyata setelah saya mat-matiknya saya putar-putar itu memang di volumenya seperti itu ya ini saya akan coba ya kali dulu atau nanti kalau memang terpaksa tidak ada kita ganti volume yang biasa seperti itu atau nanti kalau tidak ya kita coba ganti karbonnya ya cuma ya ini yang jadi masalah ini asnya agak panjang ini nanti kalau saya ganti ini ya kalau ganti potensi seperti ini nah ini kendalanya adalah ini bolak-baliknya itu berbeda posisinya lubangnya ini berbeda bagian sini nanti sama atau enggak nah itu yang jadi masalah juga kendalanya itu ya kalau tidak sama lubangnya kan ya cilakan juga susah juga untuk mengakali oke saya akan lanjut obrok-obrok bagian sini oke oke ya ini ya potensinya sudah saya perbaiki jadi saya ganti karbonnya ini yang lama dengan ini cuma ya saya ganti satu aja ya yang ini jelas ini bagian untuk sweepnya on-offnya dua yang ini ini mau saya ganti tidak bisa karena ternyata posisinya dia dicepit gitu ya dari sini ya jadi ini yang depan ini yang potensi yang utamanya ini ini yang saya ganti yang tengah ini untuk balan itu yang depan sini nah yang jadi masa ada ini ini tuh seperti diklaim ya yang disini jadi seperti diklaim itu nah itu kalau saya paksa nanti bakal rusak mengembalikannya yang susah jadi saya ganti yang ini ini yang utamanya yang ini kan untuk balansnya ya antara depan dan belakang jadi ini kelemahannya ya nanti ini kan ada balansnya ini ya kalau saya posisi di tengah ini ya tengah ini ini ada kliknya klik di tengah ini mantik di tengah kita putar kanan kiri gitu ya harusnya kanan dia front kiri rear gitu ya seperti tape mobil gitu ya single din atau double din itu biasanya ada untuk front rearnya itu ya yang model lama ya nah itu tengah sini geser ini ada seperti itu cuma ya ini ya kalau suaranya ya ini harus agak ke kanan sedikit ya kanan sedikit agar speaker yang depan itu yang front itu dia seimbang gitu ya harusnya kalau kita posisi balan dia seimbang tinggal cenderung ke kiri atau ke kanan cenderung ke front atau rear gitu ya tapi ini gak bisa ya karena ya memang harus diganti tapi tidak terlalu mengganggu ya tinggal kita geser sedikit aja ya gak pas tengah gitu ya seperti itu karena memang susah ya gantinya gak ada ya kita usahakan seaslinya gitu ya ini masih tetap pakai yang ini kalau diganti nanti yang gak sama harus ganti kenop juga seperti itu jadi yang terpenting ini ininya ya volumenya ini dia tidak besar sendiri atau posisi kecil gini dia besar seperti itu ya nah untuk penggantiannya ini gimana mas tau-tau udah jadi di video saya sebelumnya udah ada itu di bagian efek efek bose juga ngakali harus diganti karbonnya karena nyari potensilnya gak ada harus diganti karbonnya ininya aja seperti itu ya itu sudah ada trik-triknya cara gantinya terus cara ngeklaim ngeklaim ini kembalinya gimana seperti itu udah ada jadi tidak akan saya bahas lagi disini ya nanti kalau kalian mau tanya gimana mas caranya nanti baru saya tunjukkan linknya ya atau kalian cari di bagian efek-efek gitar itu yang ada nah kali untuk seperti ini ya seperti itu ganti potensil yang gak ada gantinya nah itu udah ada nah ini seperti ini saya coba ya sisi udah tengah on jadi kalau posisi tengah seperti ini ya ini agak lebih besar dari yang rearnya ya speaker rear yang sebelah ini ya daripada yang ini ya jadi harus digeser sedikit ke kanan gitu ya biar imbang gitu ya ini kalau saya kanan ya yang nyala sini front ya ini saya pakai dua speaker aja karena tempatnya apa makan tempat speaker dan yang lainnya yang penting kita nyoba dan ini yang rear nah seperti ini ini gak bunyi ini kalau saya putar ke kiri baru sini ya nah seperti itu ya nah ini saya putar-putar gini posisi minimum ya suaranya tetap kecil ya kalau tadi posisi minimum ini dia besar sendiri kecil sendiri besar sendiri kecil sendiri ternyata masalah di volume ya saya kira di kontrolnya karena apa ya ini gak saya putar posisi gak saya putar itu tau-tau besar sendiri kecil ya besar kecil sendiri ya tapi setelah saya cek AC nya gak apa-apa ternyata disini tensio nya ya gitu ya ini tinggal nunggu spekernya aja karena udah diberikan pemiliknya dikirim kesini kita nunggu nanti setelah itu saya pasang kita coba dengan speker yang baru apakah masih geber-geber ketika saya pasang ini juga pasang speker dan pasang tutupnya ini kalau masih ngeber kita kasih peredam ya kelas bul gitu ya seperti itu untuk meredam biar gak terlalu ngeber-ngebek ya karena ketika saya tahan portnya itu ya ngebernya gak terlalu anu ya cuma ya suaranya bassnya kurang enak ternyata ya itu sobek itu ya bagian spekernya oke ya kita tunggu spekernya datang nanti kita pasang nanti tentunya langsung saya pasang aja ini gak pasang kabelnya aja ya disini ke spekernya itu ya seperti itu oke ya ini ya spekernya ya sudah dibelikan pemiliknya dia pakainya boom akustik subwoofer 100W nah ini ini 5,2 inch ya nah ini yang lama ini manajenya memang agak besar gitu ya cuma ini besar ya makanya ini bukan aslinya tekuk di tekuk gitu ya ini memang kecil gini harusnya ya 5,2 seperti itu ini tinggal masang aja ya cuma ini nanti akan sedikit saya geser geser gimana mas nah ini ya ini tuh untuk skrup yang ini patah ya berkarat jadi agak sedikit saya geser nanti lubangnya posisikan agak miring gini ya seperti ini nah itu nanti kalau ini ya ditutup seperti itu nah ini ya seperti ini ini akan saya pasang dulu ya jadi saya pasang kalau enggak ya saya coba dulu suaranya seperti itu baru nanti dipasang juga bisa ya seperti itu ya ini akan saya rapikan dulu setelah itu nanti kita coba ya tentunya saya akan coba ini juga sampai ngeber ke sini enggak kalau ngeber ya terpaksa saya harus kasih peredam bagian sini ya agar tidak ngeter ke sini karena ini plastik ya plastik gitu ya dan ininya juga cuma 4 mungkin kalau aman mungkin ini dikasih tapi ya nanti ngepress banget ya isolasi itu ya mungkin sini bagian sini isolasi apa namanya bulat balik itu ya seperti itu ya oke saya pasang dulu nih saya coba dulu ya tentunya ini karena tempatnya kayak sempit jadi saya rapikan dulu aja ya oke ya ini sudah saya pasang sudah saya rapikan sudah saya kasih glass wool juga bagian belakang tapi ya tetap ya tapi masih lumayan lah ya sudah berkurang cuma ya kelemahannya ini kalau bisa besarkan gitu ya nah masih ada tetap ya bodi karena ini plastik ya bodinya langsung tetap ini getar nah ini kalau saya saya tahan gitu seperti itu ya tetap gak bisa gak bisa apa namanya ya anu ini ya karena ini kena getaran disini ini kopong bagian sini ya ini gak usah tahan ini ya aman dari getaran ya padahal dalamnya sudah saya kasih perdam nih nah bodinya ini ya yang gak anu ya getar nih dalamnya sudah saya kasih perdam ya tapi yaudah bagus lah ya mending lah ya daripada di awal ya karena di awal juga speakernya dia juga rusak apa namanya ya bermasalah lah ya speakernya obat nyamuknya itu sobek gak tau makan tikus-tikus masuknya dari mana itu ya selam lupa 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 musik nah sip nih ya sip jadi kalau udah nyala semua ya gak terlalu efek pengaruh yang gebernya itu ya aman lah ya tetap gak bisa ya plastik seperti ini ya memang kelemahannya seperti itu ini dalamnya udah saya kasih tetap saya kasih gas wool tetap sama aja nah ini plastik ya udah berkurang banyak ya disamping karena faktor speaker ternyata ya lepas itu ternyata ya buat nyamuknya bermasalah ya sudah nanti oke sudah jadi ya untuk potensial ya tetap ini harus ngakali caranya gimana gantinya kalian lihat di video saya yang memperbaiki efek boss itu udah ada caranya tutornya cara ngepasnya ngakalinya masangnya juga ya udah ada jadi tidak saya bahas akan dua sepanjang ya seperti itu oke sampai disini dulu pelukutukannya sampai ketemu di servisan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati